Damaikan hati, sejukkan jiwa, 107,7 FM, Radio Suara Nabawi, Pasuruan. Bagaimana kamu di masa kecil, siapa yang paling berdiri, siapa yang paling berdiri, kita berak, tidak bisa mensucikan diri kita, kita kenceng juga begitu. Siapa yang membersihkan kotoran kita, tangan mulia ibu kita saudara, kadang-kadang di tengah-tengah makan berhenti, membersihkan kotoran kita. Belum pernah jijik saudara, kadang-kadang kita sakit berhari-hari tidak mandi, tetap dicium. Bagaimana merawat kita, kadang-kadang dia sakit, tidak dirasakan sakitnya. Taukah orang tua anda, kalau dia tadi itu sakit, dia akan bohong menampakkan kesehatannya di hadapan anaknya, karena khawatir anaknya kepikiran saudara. Tidak apa-apa ibu, ibu sudah sehat. Kadang-kadang anaknya mondok, atau belajar perlu biaya, bapak tidak punya duit, tapi nampakkan punya, jangan khawatir. Hutang sana, hutang sini saudara. Dia menampakkan itu semuanya, supaya anaknya tidak terbeban dengan itu semuanya, walaupun itu menjadi beban bagi mereka saudara. Coba kalau kita, kita balik nih, mudah-mudahan semuanya sehat saudara. Kalau orang tua kita sakit, bela di tempat, yakin kita jijik, kita bayar orang untuk membersihkan kotoran orang tua kita. Kita tidak akan masuk kamar yang bau busuk. Kita suruh orang bersihkan dulu, kita mau muntah. Tapi bagaimana orang tua tidak melakukan itu semuanya saudara? Rahmat kepada kita. Kita sakit lapor sama orang tua. Bu, sakit perut, bu, sakit kaki, bu, sakit gigi. Tapi bagaimana orang tua tidak pernah melaporkan itu semuanya ditutup untuk anaknya? Kita tidak punya duit minta sama orang tua. Tapi bagaimana orang tua semuanya tadi itu menutup diri? Kenapa? Karena takut membebani anak saudara. Ingat itu semuanya, doakan irham huma kamarabbayani segira ya Allah rahmati ayah dan ibu sebagaimana keduanya merahmati aku ketika aku masih kecil. Kita lupakan itu semuanya. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM, Radio Suara Nabawi, Pasuruan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.